Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys kita ketemu lagi Kita bahas hari ini tentang Tipe data komposit Sebelumnya kita udah bahas Tipe data dasar Tipe data komposit Tipe data komposit adalah Tipe data yang menggunakan Tipe data dasar Seperti yang telah dijelaskan di materi sebelumnya Jadi maksudnya bahwa Ini satu tipe data Yang menggunakan tipe-tipe data dasar Tapi di komposis Nah bagaimana Komposisinya nanti disini ada namanya Tipe data array, tipe data record Dan tipe data pointer Untuk mata kuliah algoritma ini Hanya akan dibahas di poin 1-2 Yaitu tipe data array dan tipe data record Misalkan untuk tipe data pointer Akan dibahas di mata kuliah Yaitu struktur data Sekarang kita bahas tipe data array Tipe data array adalah Tipe data yang dapat memesan Ruang alamat Dengan jumlah yang dapat di set Atau dapat di atur Jadi pada saat Anda menisikan Satu variabel Yang pada saat tipe data dasar Itu Anda sebenarnya Memesan suatu ruang Alamat di memori komputer Apa bedanya dengan Tipe data array ini Misalnya kita Memesan satu ruang alamat Jadi seperti ini Kita menisikan A bertipe integer Berarti Anda menisikan Satu ruang memori Yang Anda beri nama A Dan bertipenya integer Nah ini yang kita Anda menisikan Satu ruang Satu alamat Karena ini satu alamat Kalau Berarti dia hanya bisa menyimpan Sampai data Misalnya angka Satu Memesan deset jadi Tiga Berarti dia akan berubah menjadi Tiga Angka sebetulnya jadi hilang Karena hanya satu alamat Itu yang dikurangkan Dengan menggunakan array variable Variable yang sama Dapat memesan lebih dari Satu ruang alamat Nah ini seperti ini Instruksinya formatnya Nanti nama variable nya Titik dua Array Jumlah array nya Off Tipe data Ini format secara Algoritmanya Mungkin nanti secara Implementasi Jadi tiap bahasa program Punya bentuk yang berbeda-beda Kita sepakati secara umum Supaya mudah Algoritma itu bentuknya seperti ini Contoh seperti ini Kita divisikan A juga A adalah Array 10 of integer Berarti disini A adalah Satu Variable array 10 ini berarti Dia memesan 10 ruang alamat Kalau 10 ruang alamat Itu berarti Dimulai dari 0 Sampai 9 Dan 10 ruang alamat tersebut Yang Nomor 0 Sampai 9 Semuanya berbibu integer Jadi memang Kalau di array ini Gak bisa kita memesan Ruang alamat yang berbeda-beda Nanti kita bahas di record Jadi kalau disini Kita pesan ruang alamat Yang sama Tapi bisa lebih dari satu Nomor dalam array Ini nanti Ini sebenarnya Pemesanan ruang alamat Nanti kita menyebutnya Lokasi-lokasi alamat itu Nanti kita sebut dengan Namanya Index Kita lihat disini Contoh Tipe data array Kita divisikan Diklarasi A adalah Array 5 of integer Array 5 of integer Berarti A Divisikan Satu Variable array Kita pesan 5 alamat Berarti Alamat 0 Sampai 4 0 Sampai 4 Berarti Of integer Dan semuanya berbibu Dalam algoritmanya Nanti Untuk Bagaimana mengisi datanya Nah kita tulis nih A Tapi kita harus beri Nomor indexnya Nah ini index 0 Bisa kita isi yang ke 0 Index ke 1 Ika 1 Index ke 2 Isi yang ke 2 Index ke 3 Isi yang ke 3 Nah ini Ini tidak ada kaitannya Ini nomor index Ini data Anda mau Misalnya Index 0 Anda isi 10 Juga gak ada masalah Ini nanti untuk Memudahkan Untuk memulami Nanti kita bandingkan Bagaimana menggunakan loop Dalam isi data ini Kemudian Ini untuk Mengesetnya Menugas penugasannya Seperti ini Bidanya adalah Anda Sama-sama A Tapi disini ada beri Indexnya Kemudian Untuk mencetaknya Anda gunakan Perlitar write A 0 Berarti Cetak Di Variable A Yang Di alamat 0 Index 0 Kemudian 1 2 3 Nah ini Sebenarnya masih ada Satu ruang lagi Yang belum diisi Yaitu A4 Karena ini 5 Berarti 0 sampai 4 Nah ini Contoh Baik ini Kita tidak Menggunakan Proses Agrolima loop Berarti kita gunakan Agrolima loop Untuk Mengindekskan Ini Sama Untuk Datanya Ini Sama Disini Deklarasi Array 5 Of Tejar Ini Tidak Berbedaan Nah ini Kita Tambahkan Satu Variable Yang Digunakan Untuk Counter Dari Looping Ya 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 Pejat Sina Beritmanya For B Sama 0 3 Kalau Mas Benar Saya Sepat 0 Sama 4 0 4 Kemudian Disini Kan Tating Isi A0 Disini Berarti Looping Ini Berarti B B Mulai 0 Berarti A0 Disi Apa Disi Sesuai Isi Ini Disi Nilai B Jadi A Ke Injection Disi B Berarti Isi 0 Nanti Kan Dia Sampai 4 Kemudian Cetak Write AB Jadi Setelah Dimatukan Ditampilkan Berarti Isinya Nanti Ambil 0 Di Parable A Index 0 Isinya Juga 0 Dia Sampai 4 Berarti Looping Lagi Lagi Berarti Jadi Satu Berarti Sama Jadi Satu Yang Ini Kita Menggunakan Loop Jadi Bisa Lebih Singkat Tiap Baris Menulai Seperti Ini Indeks Kita Counter Menggunakan Loop Ya Kemudian Contohnya Untuk Pendatanya Juga Ngambil Dari Counter Ini Sebut Dia Sampai 5x Disini Sampai 5x Nah Cetak Selesai Ya Jadi Dengan Mengisi Data Di Satu Array Kalau Dia Beruntutan Kita Bisa Menggunakan Model Dari Program Untuk Mengurutkan Dari Terbesar Ke Terkecil Nah Untuk Mengurutkan Angka Terbesar Dan Kecil Tentunya Kita Harus Membandingkan Angka Tersebut Ada Banyak Algoritma Untuk Mengurutkan Terbesar Terkecil Nah Disini Contohnya Nanti Akan Digunakan Jadi Seperti Ini Misalnya Dulu Misalnya Anda Punya Data 4 3 2 9 7 Terbesar Kecil Berarti Terbesar Adalah 9 Terkecil Adalah Nanti 2 Berarti Nanti 9 7 4 32 Sekarang Di Indeks 0 Di Indeks 0 Ini Adalah Berisi Angka 4 Indeks 1 Disangka 3 Indeks 2 Indeks 3 Disangka 9 Indeks 4 Disangka 7 Sekarang Kita Mengurutkan Ini Berarti Mengurutkan Indeks 0 Yang tadinya Berisi 4 Jadi Berisi Angka 9 Indeks 1 Berarti Berikutnya Angka 7 Indeks 2 Berikutnya Berarti 4 Indeks 3 Berarti 3 Indeks 4 Berarti 2 Jadi Nanti Kalau kita Tampilkan Setelah beruruh Dari Indeks 0 Sampai 4 Maka Sudah beruruh Dari 9 7 4 3 2 Disini Tekniknya Adalah Saya Membandingkan Disini Membandingkan Tiap Isi Dari Area Ini Jadi Seperti Ini Bandingkan Satu Persatu Jadi 4 Sama 3 Dibandingkan Besar Mana Besar 4 Berarti Kalau Besar 4 Berarti Tetap Sekarang 4 Dibandingkan Sama 2 Masih Besar 4 Berarti Ini Tetap 4 Disini Kemudian 4 Dibandingkan Dama 9 Ternyata 4 Lebih Kecil Dari 9 Berarti Apa Kita Tukar 4 Dimasukkan Ketiga Dan 9 Dimasukkan Ke 0 Berarti Sekarang Disini Udah 9 Disini Udah 9 Sekarang 9 Yang 0 Udah 9 Berarti Dengan Yang 4 Bandingkan Ke 4 7 9 Dengan 7 Masih Besar 9 Berarti Tidak Ada Perubahan Jadi Konsepnya Seperti Itu Jadi Seperti Ini Jadi Kalau Dia Dibandingkan Kalau Karena Kita Mau Dari Terbesar Kecil Berarti Ini Yang Terbesar Harus Disini Maka Kita Bandingkan Satu 0 Banding Satu 0 Banding Satu 0 Banding Satu 3 Dan Apapun Tapi Kalau Seperti Ini Lebih Besar Maka Kita Lakukan Proses Penukaran Sudah Pernah Kita Bahas Di Algoritma Di Awal Caranya Adalah Menukar Misalnya 9 4 Jadi Asumusinya Disini Adalah Logikanya Adalah Jika Disini Menukar 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 Maka Disini Angka AB Disini Disini AB Nanti Ada Penilai B Ini Penilai Penilai Misalnya Ini Berarti Ini Nilai Yang Ke 0 Yang C Ini Adalah Yang Ketiga Nanti Kita Lihat Dulu Cara Penukar Yang 0 Yang Indeksi 0 Disini 4 Kita Masukkan Dulu Ke Temporing Berarti Sekarang Sudah Terisi Angka 4 Disini Sudah Kita Kita Pickup Dulu Setelah Itu Ini Dipendirkan Angka Temp Maka 9 Saya Masukkan Disini Maka AC C Ini Adalah Indeks Yang Ketiga Indeks 3 Dimasukkan Ke Indeks 0 Indeks 0 Ininya 0 Ininya 3 Bagaimana Indeks 3 Nanti Kita Lihat Ini Sekarang Kita Lihat Fokus Menukarnya Sehingga Angka 9 Masuk Ke 4 Di 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 Tumpuk Sehingga Angka 4 Hilang Berarti Angka 9 Kemudian Yang AC 4 Berarti AC Berarti Terjengah Penukaran 4 Masuk 3 Dan 9 Masuk 0 Dan Begitu Seterusnya Berarti Yang berikutnya Apa 3 Bandingan 2 3 Bandingan Maksudnya Indeks N1 Indeks 1 Bandingan Indeks 2 Indeks 1 Bandingan Indeks 3 Indeks 1 Bandingan Indeks 4 Kalau Dalam Perbandingan Ini Ada Yang Lebih Besar Dari Ini Maka Ditukar Kalau Tidak Ada Maka Didak Perkara Kemudian Indeks 2 Tukar 3 Indeks 2 Tukar 4 Sekarang Kita Lihat Proses Untuk Meluk Ini Disini Kita Disikan Ada Berapa Variable Yaitu Contor P Berarti Ini Membandingkan Membandingkan 2 Kita Tambahkan Ada Contor Lagi Contor C Untuk Menyimpan Tadi Sementara Disini Kita Gunakan 2 Loop Yaitu 4B Sama Dengan 0 2 3 Kenapa Sampai 3 Karena Ini 0 0 Bandingin 1 0 Bandingin 2 0 Bandingin 3 0 Bandingin 4 Yang Terakhir Berartinya 3 Banding 4 Selesai Jadi 0 Sampai 3 Ini Berarti Yang Awal Ini Yang Kunci Awal 0 1 0 2 0 3 Ini Dikunci Disini Kemudian Yang Bergerak Terus 0 1 0 2 0 3 Terus Kemudian 1 2 1 3 Nah Ini C Berarti Ada Lebih 1 1 Berarti Kondisinya Pada saat B nya Berapa Maka Nilai B nya Ditambahkan 1 Sampai 4 Jadi Kalau Disini Misalnya Asumsinya Disini Sampai 3 Sampai 3 Berarti Adalah Sampai 4 3 Sampai 4 Selesai Proses Yang Proses Yang Terjadi 0 1 0 2 0 3 Dia Terjadi Di Lupin Ini Dia Disini Akan Membandingkan Apakah AB A Yang Disini Apakah Lebih Kecil Dari AC Lebih Kecil Dari Dibandingkan Disini 0 Berarti AC B Plus 1 Berarti 0 1 0 Apakah Yang 0 Lebih Kecil Dari Yang 1 Jika Iya Maka Jika Iya Maka Dia Akan Di Ini Harus Lebih Besar Apakah Ini Lebih Kecil Kalau Dia Jika Benar Bahwa AB Lebih Kecil Lebih Kecil Ini Berarti Kalau Lebih Kecil Maka Dilakukan Proses Penukaran Tapi Kalau Ini Kan 4 Apakah 4 Lebih Kecil Dari 3 False Kalau False Berarti Ini Tidak Musyarat Maka Proses Looping Tidak Dilakukan Sehingga Pas 4 3 Dia Karena Ini False Ya Udah Proses Ini Dilewak Tapi Pada Saat 4 Lebih Kecil Dari 9 Dan Ini Benar Balikan True Kalau True Maka Apa Ini Dilakukan Dan Itu Dilakukan Sampai Berarti Semua Sudah Dibalikan Sehingga Setelah Itu Nanti Setelah Ini Selesai Proses Selesai Maka Datanya Akan Saling Berurut Dengan Proses Pengurutan Data Ini Contoh Untuk Kasus Ini Menggunakan Area Untuk Kasus Seperti Ini Kita Kalau Tidak Menggunakan Area Hampir Tidak Mungkin Untuk Dilakukan Itu Mengenai Tipe Data Area Kita Laksudkan Di Video Berikutnya Untuk Tipe Data Record